Sementara itu pelaku penembakan terhadap mahasiswa PKL di kantor bawah seluruh Lampung digerebek polisi saat berada di sebuah penginapan di Kabupaten Lampung Selatan. Saat ditangkap polisi, polisi menemukan sejata api jenis airsoft gun beserta proyektif lumi jenis kotri. Selain itu polisi juga menemukan barang bukti lainnya yakni narkoba jenis ganja kering dan paket besar narkoba jenis sabu. Pelaku bernama Clinton Alo Holiab Sinaga, 19 tahun, ditangkap tim buser Polsek Sukarame di sebuah penginapan di belayah Ranggai, Kabupaten Lampung Selatan. Aksi penembakan pelaku terhadap korban bernama Sandi Polanda terjadi pada Rabu lalu di hadapan polisi yang mengaku aksi penembakan tersebut dilatar belakangi karena cemburu. Selain dijerat dengan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan sejata api ilegal, tersangka juga terancam pasal pembunuhan serta pasal tentang penyalahgunaan narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan MAPOL Sek Sukarame. Selamat malam. Selamat malam. Sementara dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tidak terkaitan. selamat menikmati